Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada Berjumpa lagi bersama dengan cemimin yang akan memberikan informasi terupdate dari sinetron buku harian seorang istri Yang tentunya saat ini semakin menegangkan Nah sahabat mimin yang dimana di episode kali ini Dewa Buana dan juga Nana pun sangat merasa dikucilkan oleh para Buana Disini para Buana pun sangat tidak menganggap akan kehadiran Nana Terlebih lagi ketika Neratu saat ini hilang ingatan ya guys Tentu saja hal itu membuat Dewa Buana dan juga Nana sangat begitu bersedih Terlebih lagi kali ini Nana hanya dianggap sebagai seorang pembantu oleh mertuanya sendiri Namun Dewa Buana pun sangat begitu membantu Nana dan juga tetap memberikan semangat kepada Nana Agar jangan mendengarkan apa yang dikatakan oleh mamahnya itu Karena Dewa Buana selalu ada di samping Nana Itulah yang membuat Nana sampai detik ini selalu bertahan dan mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Dewa Buana Terlebih lagi ketika disitu Nana pun mencoba memulihkan ingatan dari Neratu ya guys Dengan memberikan momen-momen kebahagiaan mereka Namun tetap saja Neratu tidak mengingatnya Dan disitu para Buana pun melarang Nana untuk menemui Neratu lagi Dikarenakan sangat berbahaya bagi Neratu jika mengingat semuanya Karena para Buana mempunyai tujuan yang lain ya guys Untuk bisa menguasai segala sesuatunya dan berharap Neratu tidak akan sembuh Itulah yang diharapkan oleh para Buana sehingga melarang Nana untuk membuat Ataupun mengingatkan Neratu lagi dengan segala sesuatu yang pada waktu dulu pernah terjadi Nah sahabat mimpin kira-kira apa ya yang akan terjadi di episode selanjutnya Jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan sinetron buku harian seorang istri yang tayang setiap hari hanya di SCTP Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!